Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di poni tutorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi Microsoft Word yang selalu meminta save us terus-menerus ya Oke langsung saja kita buka Microsoft Word nya nah disini saya udah ada tulisan dan save us itu biasanya muncul sendiri atau ketika kita klik save itu malah arahnya ke save Asia Nah saya contohkan disini saya akan menekan ctrl plus S ya atau nge-save kita coba ctrl-s nah malah menunjuknya ctrl ke save Asia sayang seharusnya nge-save coba kita pilih file kemudian save nah ini malah kita disuruh nge-save Asia padahal kita udah save us ataupun udah menyimpan file-nya nah ketika kita mengerjakan tugas kan terkadang kita harus nge-save ya agar tidak hilang ketika ada kendala nah ini malah disuruh save us nah cara mengatasinya kita cari dulu ya file-nya itu itu ada dimana disini saya tadi sudah menyimpan file-nya di picture nah ini coba kita buka nah ini file-nya ya coba kita save lagi nah maka ini udah langsung ke save Asia yang seharusnya nge-save ini saya tadi coba menggunakan Microsoft 2 Microsoft itu sama saja nah cara mengatasinya kita ke file yang tadi kemudian klik kanan lalu pilih properties yang bawah sendiri nah di menu general ini kita hilangkan centang yang atribut ini ya yang depan kita hilangkan centangnya kemudian apply lalu kita oke nah coba kita buka ketika kita file kemudian kita save maka tidak mengarah ke save Asia dan untuk kalian yang save us-nya itu selalu muncul itu juga langsung hilang ya nanti nah ketika kita udah menghapus misal atau menambahkan teks kita file kemudian save itu arahnya tidak ke save us Nah itu aja ya untuk tutorial kali ini cukup simple dan sangat mudah ya jika kalian masih mengalami kendala ataupun ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe-nya